Hmm, gimana? Endos guys! Kalian yang di luar sana, saya recommended Swocker Sempriwing Kira-kira kambing muda atau kambing tua nih? Hei hei, jajan yuk! Halo sahabat ngobras, dimanapun kalian berada Yuk kita lihat kuliner yang ada di cafe rumah lama Yo, let's go! Oh, kita cek and recheck Nah, kita ada di cafe rumah lama Yang berada di Bekasi Kita lihat menu, guys Kita cari menu Sekarang aku mau cari Pemilik atau owner cafe KRL ini ya Apa sih yang jadi andalan menu di cafe KRL ini? Yuk kita cari onernya Sahabat ngobras, ngobrol santai, kilas Bekasi Nah, ini saya bersama owner cafe KRL Nah, sekarang ini pak Mumpung saya ketemu sama owner nih, saya mau nanya-nanya boleh dong? Tom, ini kira-kira menu andalanya apa ya? Oke, cafe rumah lama ini kita konsepnya itu adalah lebih ke Jawa Timuran Wow, ada rawor, ada pecel, pecelnya khas ke diri, terus kemudian juga ada ayam, bertatu Oke, cafe rumah lama ini kami siapkan memang tempatnya cozy untuk anak-anak muda dan juga kalangan keluarga, baik untuk berbagai macam acara Jangan lupa satu lagi, kami punya nonton bareng disini, nonton bola kami punya layarnya itu disana, nonton barengnya disitu, nah itu kita bisa siapkan untuk nonton barengnya Yang pasti guys, yang di luar sana disini gak pernah sepi, karena ada fasilitas untuk nobar itu ada, dan untuk para lendeng bisa senam disini mungkin ya om ya Fasilitas wifi ada gak om? Ada juga Nah, itu untuk para milenial yang dicari pasti wifi om Siap, siap Siap, kira-kira menu apa ini yang perlu saya santap? Kami coba tawarkan ke Mas Dion tongseng kita Tongseng ini andalan kita nih juga, salah satu andalan dari cafe rumah lama Wow, tongseng guys Siap Woi, ini kambing atau sapi? Kambing Tongseng kambing Kambing bro Oh iya om aku hampir lupa nih, aku kan belum kesem minuman nih Di sini ada aneka kopi, minuman segar, terus kopi bir, kira-kira yang sering diminatin para pengunjung apa om? Oke, kalau anak-anak muda disini paling suka itu dengan cream puree Cream puree Sama red velvetnya Wow Nah, tapi kalau untuk kawangan bapak-bapak tuh, paling seneng dengan kopi bir Kopi bir Tapi jangan khawatir, ini gak ada alkoholnya sama sekali Oh iya 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 Kalau jual yang halal dong Siap Berarti, rekomennya kopi bir ya om Oke lah saya coba Kalau gitu, kita ngintip yuk di dapur Let's go Oke Oke Ini Mas Dion Topi kita nih Wow Mantap Kita udah ada di Tempat masaknya Cafe KRL Wah ini masak tongseng kambing pesanan saya kan Bu? Betul Kira-kira kambing muda atau kambing tua nih Bu? Kalau tua kan alap Bu Kambing muda Bagian paha Udah Paha Sip Semua rempah-rempah Indonesia masuk Wow Tinggal paha seseneng seseneng Untuk kopi Oke Ini Begitu guys Tongseng Tongseng kambing Cafe KRL Jangan lupa Nyobain Datang langsung ke Cafe KRL Oke guys Sip Wah udah gak sabar nih om Oke sabar sabar Wow Oke ini Guys Ini kopi Beer guys Tidak memabukkan Halal dan toyip Walker Semperi wing Top Kalian layak nyoba ini Kopi Beer yang ada di Cafe KRL Ayo Kita langsung aja nih Santam Tongseng kambing Ala Cafe Rumah Rumah Lama Rempah-rempahnya kerasa guys Asik Pedasnya oke Sekarang saya coba dagingnya Hmm Coba dah Endos guys Mantap Kalian yang di luar sana Saya recommended Tongseng kambing Ala Cafe Rumah Lama Nasinya pulun Enak Waduh kok Mampu Oh iya om Om bisa terpikirkan Kenapa buka cafe ini om Dan berdirinya tuh Dari kapan sih Cafe Rumah Lama ini Sebenarnya baru satu tahun Ya Kita buka Dalam kondisi Pandemi terus terang Nah Kita Yakin Dibalik sebuah Musibah Itu pasti ada hikmah Betul 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 Nah kami Waktu itu buka Karena Banyak Karyawan Cafe Restoran Yang belum tikar Terus itu kami buka Untuk menerima mereka Terus ini ada cabang lain Om Sementara ini kita masih disini Masih disini Selain Cafe Rumah Lama Ada usaha baru Ada Resto Resto kami Resto Skeco Namanya Skeco itu bahasa Jawa Artinya Enak Iya 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 Kita orang Jawa Dan di bawah bum Juga ada butik Ada LC butik Disitu menyediakan Berbagai macam Busana muslim Selain itu Cafe Apa Resto Skeco itu Dipakai juga untuk meeting room Iya Nah di bawah bisa untuk meeting room Dan juga workstation Jadi bagi teman-teman yang Pengen punya tempat yang Lebih privacy Untuk meeting Product Ataupun Program Bisa Di lantai 1 Siap siap Kalau untuk ulang tahun sendiri ini Kapasitas berapa orang Yaw Kalau di atas Di Cafe Rumah Lama Itu kapasitasnya 100-150 orang Luas guys Kalau di bawah Untuk ruang meetingnya Itu 35-50 orang Di bawah Ada fasilitasnya Ada ruangan ber AC Ada papan tulis kacanya Ada infocus Wow Sudah komplit Sound system yang di bawah juga ada Bagi pengunjung yang suka bernyanyi Kami siapkan mini stage disini Untuk mereka bisa karaoke Atau konser disini Ajib Selain itu Kami juga menyediakan Ada live musik Tembang genangan All around Juga bisa Terus kemudian selain itu Kami juga siapkan kamar mandi Tempat musola Alhamdulillah Kami siapkan juga disini Untuk jadwal Live musiknya Bisa langsung dilihat di IG kami kafirumahlama.id Dan juga Restu schedule Wah Mantap Pokoknya fasilitas disini Semuanya Menunjang buat Para pengunjung Jangan lupa Sahabat ngobrol Santai Kilas Bekasi Disini tempatnya Top banget Nah Saya sudah Mampir Di cafe Rumah Lama Bekasi Langsung bersama Honernya guys Jangan lupa Yang diluar sana Mampir Dan saya sangat rekomen Siap Eh eh Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Clos Terima kasih.